ya kembali lagi di channel saya ya teman-teman di video kali ini saya ingin membahas tentang Merchantri ya teman-teman atau Merchan apa aja yang perlu disiapkan sebelum teman-teman ingin serius untuk mendalami Merchan ya teman-teman karena Merchan ini juga termasuk sumber BP ya teman-teman yang nantinya teman-teman bisa dapat BP melimpah Oke untuk pertama-tama kita langsung ke teritori dulu ya teman-teman untuk Merchan pertama kali teman-teman harus fokus ini ya bentar kita masuk di Merchan nah kita fokus di wagon yang ini teman-teman terlima ya teman-teman diusahakan teman-teman bisa ngejar untuk yang ini yang tingkat lima ini karena di wagon ini bisa langsung kita isi tiga ekor kuda ya teman-teman yang nantinya bisa membantu eh menambah ini hudnya kita ini teman-teman Hai Oke untuk pertama teman-teman fokus ini ya kerap di wagon nah ini sarannya ada di 70.000-50.000 kayu ini ini ya teman-teman Nah untuk mencari bahan ini kan teman-teman bisa kejar di sini ya di gathering terus pilih yang word gathering nah pilih yang lodging ya teman-teman ini teman-teman bisa pilih fokus yang dikayu butuhkan tadi ya tadi itu butuh ini ya like dimer sama stardini dua ini teman-teman untuk yang gatheringnya tadi apa ya ini ya slipper atau apa tadi karena saya disini fokus yang ini ya teman-teman dua ini karena untuk kerap stamina teman-teman Oke untuk kerap eh wagonnya atau keretanya sudah jelas ya teman-teman untuk yang kedua itu teman-teman harus persiapkan kuda teman-teman nah entah ini ya teman-teman nah siapkan kuda minim tertuju lah teman-teman karena sekarang sudah banyak event teman-teman untuk dapat tier 7 ya syukur-syukur teman-teman bisa dapat tier 8 ya karena untuk tier 8 ini ada efeknya teman-teman ini yaitu yaitu bentar eh nah ini efeknya itu menambah 7% food teman-teman nah ini ini belan saya sudah eh eh sudah ada terapan semua teman-teman nah untuk tier 8 ini temen-temen bisa melakukan disini tukar sini nah ini harus punya tier 7 2 biji ya teman-teman dan ini teman-teman rainbow jewel grid ini belinya di NPC dan nanti setiap eh kita setiap kota ada ya teman-teman nah ini penjual ternak ini temen-temen nah di NPC ini harganya 100 juta ini temen-temen kita setiap kota ada ya temen-temen nah ini penjual ternak ini temen-temen nah di NPC ini harganya 100 juta ini temen-temen nice nah ini ya oke untuk udah udah jelas ya temen-temen kita masuk lagi untuk persiapan ketiga temen-temen siapkan pekerja temen-temen nah ini pekerja ya temen-temen minim temen-temen dapetin yang kuning ya pekerja yang tiernya kuning sup cara carinya disini ya temen-temen nah rekrut pekerja nah ini butuh 12 kontribusi ini ya temen-temen temen-temen bisa perbarui cari yang kuning dan usahakan ya jangan diganti-ganti ya temen-temen kalau perlu dikasih nama biar nggak lupa temen-temen karena nanti disini eh ini ada efek-efek ini level-level ini ini yang nantinya berpengaruh di merchant kita ya temen-temen semakin tinggi levelnya semakin bagus nanti dapet eh dropnya temen-temen Oke untuk cara ganti nama gampang ya temen-temen nanti tinggal ini klik terus tanda apa ini pembesar ini terus tinggal ganti sini ya temen-temen Oke untuk pekerja juga sudah beres untuk keempat kita siapkan eh food ya temen-temen ini food ini temen-temen bisa eh sini bisa apa jenis eh menanam ya temen-temen saya itu suka ini witsit ini temen-temen karena ini panennya cepet tapi ya butuh ini temen-temen butuh-butuh apa ini ya irin ini oke untuk food juga udah beres Oh ya untuk food temen-temen harus perhatikan temen-temen ya Nah ini batasnya kan saya sudah 119 ya ya minim temen-temen harus punya 150.000 lah untuk merchan Oke temen-temen itu tadi untuk persiapan ya temen-temen jadi temen-temen harus eh sering merchan untuk menaikkan levelnya ya temen-temen karena di merchan ini juga termasuk sumber BP yang nantinya akan banyak kita dapat temen-temen Oke kira-kira seperti itu dulu ya untuk konten kali ini untuk next content kita bisa langsung praktek ya temen-temen untuk bisa eh tahu rute-rute yang biasa saya jalani biar dapat SS ya temen-temen Oke kira-kira seperti itu dulu untuk konten kali ini bagi temen-temen yang baru Bisa bantu subscribe ya temen-temen agar channelnya bisa terus berkembang Oke terima kasih sampai jumpa dan dan sampai bertemu di video saya selanjutnya makasih temen-temen Terima kasih telah menonton